Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian kombinatorial Powerpoint ini disusun oleh Anindya Ika Putri Dafa Raihan Maharduka Jispa Melia Zahra dan Nusita Arne Rama Pertama-tama, apa sih rangkaian kombinatorial itu? Rangkaian kombinatorial merupakan rangkaian yang terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi bolean Rangkaian kombinasional terdiri dari encoder, decoder, multiplexer, dan nemultiplexer Encoder Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi mengubah data yang ada pada inputnya menjadi kode-kode binar pada outputnya Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran binar sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variable yang masuk Hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar bolean Tergantung dari kombinasi-kombinasi gerbang yang dikodernya Decoder adalah mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder yaitu merubah kode binar menjadi sinyal diskret Sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan yaitu M kurang dari 2N Variable M adalah kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu komponen Multiplexer atau biasa disebut dengan MUX Multiplexer atau disingkat MUX adalah Alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan yang akan diseruskan ke bagian output atau keluaran Pemilihan input, mana yang dipilih, akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol kendali Demultiplexer atau disingkat MUX adalah komponen yang berfungsi kebalikan dari MUX Pada MUX, jumlah masukannya hanya satu, tetapi bagian keluarnya banyak Signal yang pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output atau channel yang mana tergantung dari kendali pada bagian seleknya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati